Berikut ini tentang update perkembangan kasus pembunuhan di Subang. Nama Oknum Banpol kembali mencuat kuasa hukum dan uterus desak polisi periksa. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, biar kamu gak ketinggalan info-info menarik dari kami, kalau sudah, mari kita lanjut. Nama Oknum Bantuan Polisi, Banpol, dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang kembali mencuat ke permukaan. Pasalnya, Oknum Banpol tersebut diduga disuruh juga oleh anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Jalan Cagak, Polres Subang. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Danu mengatakan, bahwa apa yang dikatakan oleh kliennya terkait Oknum Banpol tersebut fakta adanya. Diketahui, Danu sendiri merupakan keponakan dari korban perampasan nyawa. Oknum Banpol itu fakta, dan jelas ini temuan penting yang harus diperiksa dengan serius oleh kepolisian, ucap Ahmad Taufan kuasa hukum Danu kepada Tribun Jabar.id Jumat, tanggal 19 November 2021. Menurutnya, Oknum Banpol tersebut tentunya harus diperiksa oleh pihak kepolisian demi apa yang menjadi temuan dari kliennya terang-benderang dan agar tidak menjadi terlalu liar dengan apa yang sudah tersampaikan kepada publik. Jadi kalau sampai Banpol ini tidak diperiksa, saya sangat menyayangkan mengingat kejadian ini sangat janggal, katanya. Kendati demikian, dirinya menyebut pihaknya masih terus mempercayakan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk menuntaskan kasus dari Oknum Banpol yang turut meramaikan dalam kasus Subang. Semua kita serahkan kepada kepolisian yang terpenting sudah kita sampaikan pada saat pemeriksaan Danu kepada penyidik, ujar Taufan. Sebelumnya, Danu menyatakan bahwa tanggal 19 Agustus 2021 atau sehari setelah kematian dari Tuti Suhartini serta Amalia Mustika Ratuia menerobos garis polisi yang berada di TKP serta membersihkan bak mandi. Namun, Danu menyatakan saat itu terdapat dari Oknum Banpol yang menyuruh dirinya untuk menerobos dari garis polisi serta menyuruh untuk membersihkan bak mandi. Pernyataan dari Danu tersebut pun langsung membuat ramai dalam kasus yang dinamakan kasus Subang. Sementara itu, sudah memasuki hari ke-92 kasus perampasan nyawa Tuti serta Amalia tersebut masih juga belum diungkap oleh pihak kepolisian. Sejauh ini, sudah 55 saksi sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian guna mencari petunjuk dan mengungkap kasus tersebut. Di tengah upaya polisi mencoba mengungkap kasus Subang, kuasa hukum Yoris dan Danu meyakini bahwa kedua kliennya bukan pelaku dari perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Yoris adalah anak tertua korban perampasan nyawa di Subang, sementara Danu keponakan korban. Kuasa hukum Yoris dan Danu, Ahmad Taufan, mengatakan, kedua kliennya saat menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian tidak ada yang ditutup-tutupi serta tidak ada sikap aneh yang ditunjukkan oleh keduanya. Klien kami tidak pernah menitipkan pesan apa-apa mereka tidak pernah bersikap aneh-aneh karena mereka dan seluruh keluarga bukan pelaku pembunuhan ibu dan anak tersebut, ucap Taufan melalui pesan singkat WhatsApp Kamis, tanggal 18 November 2021. Menurut ia, bahkan Yoris dan Danu serta keluarga besarnya saat ini masih fokus berdoa agar kasusnya cepat terungkap. Bukan hanya itu, mereka juga masih menunggu hasil akhir dari kasus perampasan nyawa tersebut. Malahan klien kami dan keluarga fokus berdoa semoga polisi segera menangkap pelaku pembunuhan keluarganya tersebut, katanya. Sementara itu, pihak keluarga Yoris tetap menginginkan pihak kepolisian untuk segera mengungkap kasus dari kematian Tuti Suhartini serta Amalia Mustika Ratu sebelum menginjak hari 100 hari. Dapat diketahui, saat ini kasus tersebut sudah memasuki hari ke-91 dan kasusnya masih juga belum terungkap oleh pihak kepolisian. Gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video ini, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semoga kasus ini cepat terungkap. Amin.